Halo men, balik lagi di channel gue dan kali ini gue mau bahas ini nih, QGASET SK3 yaaay gimana kisahnya, simak terus aja video ini oke jadi gue beli produknya disini nih temen temen ya QGASET SK3 garasi 1 tahun kursus shop di Tokopedia gila kan, gokil kan udah original, harganya paling murah garansinya 1 tahun, gak main-main nih temen temen nih dimana lagi nih, kalau bukan di kursus shop jadi kalau yang audio feel atau yang doyan banget dengan audio bisa langsung kesini nih ke kursus shop di Tokopedia harganya udah terjangkau banget ini untuk SK3 ini Rp 53.000 dan biasanya ini kalau udah untuk produk headset atau audio itu garansinya 6 bulan temen temen kalau disini 1 tahun udah bisa kelihatan kan disini produknya udah pasti original semua dan gak cuma ada headset temen temen ya kalau untuk headset udah jangan tanya tuh tipe nya banyak banget mau yang kayak gimana juga ada di toko ini ada tas untuk headset juga dan disini juga ada aksesoris ps5 nah ada trigger nya ada dock charging nya raw controller untuk nintendo switch juga jadi di toko ini gak cuma headset temen temen masih banyak lagi tuh aksesoris nya untuk ps5 untuk nintendo switch dan ada juga charger nya temen temen jadi oke banget nih toko ini temen temen kursus shop di Tokopedia ya harga bersaing barang original dan garansinya gak main main nih udah gak usah ragu lagi langsung ke kursus shop aja link nya ada di deskripsi oke yuk lanjut yuk oke ini dia paketannya temen temen yang didapat ya dan pastinya ini box khas QKZ dan covernya begini nih gak beda jauh dengan tipe-tipe lainnya jadi kalau mau beli ini dipastikan dulu ya tipe nya disamakan dengan iklan nya oke dan ini udah jelas dapet box khas QKZ dan ini original kalau original box nya begini isinya udah gak ada karena isinya udah keluar semua nih dan ini headset nya ini adalah GKZ SK3 ini dia nanti kita bahasnya detail nya ya dan dapet ear tip cadangan dua pasang dan juga jepitan ya oke dan disini ada ear hook temen temen kalau udah ada ear hook begini menandakan kalau headset nya itu adalah tipenya over ear oke oke kita bahas detail nya ya jadi ini dia GKZ SK3 temen temen begini bentuknya ini warnanya macam-macam ya semuanya transparan oke ini bagian yang dalamnya biru bagian luarnya ungu dan model begini ini gak pertama kali GKZ bikin ya ada GKZ AK6 nah begini temen temen GKZ AK6 udah pernah juga dibahas di channel ini untuk detail nya silahkan di klik aja ya dan ini GKZ SK3 yang beda adalah disini terdapat ring nya ya temen temen ya bisa dilihat kan dibawah speaker ini ini ada ring warna emas ini gak bisa dicopot ya hanya hiasan aja atau pengencang mungkin ya ini gak bisa dicopot kabel nya bagi navigasi nya ini ada volume control ya di slide atas dan bawah ada tombol mic atau tombol untuk ngangkat telepon dan lubang mic nya dan yang bikin beda lagi colokannya atau jack 3,5 mm nya ini bengkok temen temen ya kalau AK6 kan lurusnya begini gitu ya kan bengkok begini justru enak temen temen bisa sambil buat main game gak nabrak ke jari atau masuk ke sela-sela jari gitu yang bikin jari makin jauh ke layar oke dan seperti yang gue bilang tadi ini over ear temen temen ya jadi bengkok begini nah ini kabelnya bengkok karena dipasang itu melalui belakang telinga dan untuk mematenkan itu makanya dikasih ear hook buat cantolan ke telinganya oke makanya gampang banget ini ear hook nya transparan ya nah di ear hook ini ada selanya temen temen ya bisa dilihat ini untuk nyelipin kabel untuk yang bagian ke ear hook bisa dilihat ini rata temen temen ya gak kayak ke bawahnya yang ini bergerigi jadi tinggal dimasukin aja ini kabel ke sini nih tapi gue lebih suka kalau bagian yang terbelahnya ini keluar ya temen temen ya entah kenapa lebih kencang aja atau untuk ke telinganya jadi ke bagian yang halus ini jadi lebih melindungi telinga gitu kan nah masangnya begini doang begini posisinya jika sudah terpasang ear hook nya nah begini nih temen temen kalau ear hook nya sudah terpasang ya jadi antar ke kupingnya juga enak oke langsung masuk stickernya langsung ke telinga dan gak gampang goyang oke lalu untuk kualitas suaranya gimana yuk kita bahas ke kualitas suaranya oke jika ada dengan kualitas suara si Gugaset SK3 ini dan seperti biasa gue tes pakai handphone Poco XDNFC pakai playernya itu Mi Music ya yang terintegrasi dengan Jux jadi setelannya bisa di set ke tinggi untuk musiknya dan sebagai informasi aja kalau gue tes musik atau headset itu setelan hp nya untuk bagian musiknya itu bawaannya aja temen temen jadi gak pakai customisasi apapun untuk equalizer nya dan untuk ngetes headset ini gue ngetes di lagu Slipknot yang unscented ya dengan kualitas tinggi temen temen untuk suara yang dihasilkan di lagu Slipknot yang unscented di Mi Music ini nah di lagu ini tuh distorsi nya kerasa banget temen temen antara gitar dan vokal detail nya juga ada semua detail nya terdengar dengan jelas jeduk jeduk nya dapat temen temen tapi jeduk jeduk nya ini ya tau karena jeduk jeduk ya bumi nya ini bagian bumi gitu kan kayak bum bum gitu suaranya nah itu gak sebulet QC A6 temen temen nah mungkin ini bisa diakali dengan settingan equalizer tambah bass nya dikit aja gitu kan atau bagian clear bass kalau ada ini bisa menambah bumi di suaranya kalau urusan distorsi dari gitar dari vokal itu udah gak usah ragu detail nya ada semua cuma itu tadi bagian menggema nya itu itu kurang dikit aja ya itu bisa diakali dengan setelan equalizer custom nya lalu untuk lagu yang kedua gue coba di Dua Lipa yang Itgaf ini jadi sering banget ngetes lagu pake headset ini gara gara ya itu ya emang sih hasil yang didapat suaranya itu ya hampir sama ya cuma karena ini kan lagunya gak terlalu distorsi ya gitu kebanyakan perkusi dan ya begitulah lagunya kan ya disini udah terdengar cukup jelas semua temen-temen ya jidak-jiduk ya dapet gitu kan feel nya di kepala itu kayak berpindah-pindah stereo nya cukup bagus untuk headset ini bersih juga detail nya ada gitu kan cuma itu tadi kurang bumi kalau menurut gue ya kurang apa ya kurang menggelegar kurang gumbung gitu bagian di jadah-jiduknya atau kalau yang temen-temen gak terlalu detail atau gak gak terlalu masalah dengan itu itu udah bagus banget ya headset ini ya di harga 50 ribuan oke udah didi hasil suara microphone nya ya ini oke buat telepon dan posisi microphone nya gue gantungin aja di headset yang tadi diletak-letak di mulut dan bisa dinilai sendiri hasil suara microphone nya kayak gimana ya kayak gini nih oke ini dia hasil microphone dari telepon untuk headset key cassette sk3 oke itu aja temen-temen ya review siki cassette sk3 ini nah dan semua review itu pendapat gue pribadi ya jadi kalau selera temen-temen beda atau udah cukup begitu aja ya gak masalah gitu kan tapi yang pasti headset ini enak temen-temen ya bumi nya ada gitu kan judok-judoknya dapet distorsi nya oke untuk lagu-lagu yang metal atau rock banyak instrumen detailnya juga dapet kedengeran di stereo kadang-kadang di kanan kadang di kiri gitu karena gue tes di mono ya kadang-kadang juga ada stereo itu jadi baik gunakan untuk distorsi nya stereo pokoknya gak ada masalah dah semuanya jangan lupa subscribe dan see you bye bye